Bisa nge-trigger kaya Time Journey nya juga Banyak banget yang bisa nge-trigger Time Journey yang mungkin Dipaksan keluar ya Terlalu diandalkan sama tim Victim eSports Karena Gila sisinya banyak banget sih dari tim Reka eSports tadi Bahkan justru itu kuncinya Kenapa Victim ngambil DG Karena memang terlalu banyak hero-hero stun dari sini Kali ini dan Yang pastinya Kalau kita liat ke aja Bakal masih dibuang oleh tim Reka Kali ini Dan Apakah hero yang akan dibuang oleh Victim Karena kali ini Reka bakal menjadi first pick di game yang kedua ya Yes Dari First pick dia bisa milih banyak banget Hero tentunya Di pick awal Tapi aku lebih suka second pick sih sebenernya Aku juga Karena dua lebih baik Dan dia bisa ngedapetin kecutan Di hero terakhir Masih kecutan dan gak bisa di counter Karena dia menjadi last pick Masih ada Parsha Fufra yang terbuka kalau mau dibuang Grog juga dibuang Grognya Bener Karena memang on my way itu Top Global Grog Aku inget Sampai sekarang juga masih Karena aku mengejar Top Global yang tidak pernah sampai-sampai Tidak tahu Tidak tahu Pokoknya Di Lokal nomor 2 Lokal Makanya kalau mau jadi Top Global itu sulit Makanya aku sangat amaze sama orang-orang yang bisa menjadi Top Global Gila 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 Biar tadi juga Selena nya yang awal-awal kasih kontribusi banyak sih buat pik-pik-pik-team Tapi rumahnya bukan Bukan Selena, tapi Lee Apakah bisa diambil Selena nya oleh Reka atau justru bakal dibuang sama pik-team Karena kalau mereka buang Selena, ada kesempatan untuk Reka ngambil Parsha Tapi Parsha nya kali ini juga bisa dibuang Tapi kalau misalnya mereka ga buang, Parsha ga buang Selena, mereka bisa nge-pik DG Jadi masih banyak ya Budhe Nana juga tadi kontribusinya juga bagus juga Dia ngelock nya juga banyak banget Ada yang mau ngelockin inisiasi, tiba-tiba jadi kucing Tapi jauhnya ternyata yang dibuang kali ini Melepas Parsha, melepas Grok, melepas Nana, DG Tapi Grok ternyata masih menjadi andalan dari tim Reka Untuk Ney kayaknya Aku mau Grok, aku 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 Jadi rebutan sepertinya Grok walaupun dia batu Walaupun bukan batu permata, aku aja di hati para pemain Dan setelah Grok diambil Victimist Kayaknya dia mulai mau membalas melakukannya Mereka ispen tadi dengan Jo nya Jo dan juga Parsha, mereka dengan mudahnya untuk nge-defense dengan Parsha Ngelakuin agresif lane, nge-push landing juga gampang banget Gak lupa Vision dari Parsha juga gede lu Luas banget ya Lagi pake Ultimate Dan kalo kita lihat Reka pun punya kesempatan untuk ngambil DG dan juga Nana Kalo mereka mau Karena Kalo gak mau gimana? Kalo gak mau ya gapapa Gak maksa aku aku Tapi ternyata Lancelot dan juga Celina Yang masih dipercaya oleh temen-temen Reka kali ini Victim, mereka punya kesempatan untuk ngambil Nana DG Kalo mereka mau menjadi satu paket DINA 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 Namanya XBOG Tapi rupanya ini menarik sih XBOG udah lama banget aku gak ngeliat XBOG di MPL Tapi di MPL beberapa kali keluar Iya Dengan XBOG Sebenernya XBOG juga Masih bagus Punya potensi yang besar sih Sisinya juga besar Tapi kalo sekali Last Incentive nya gak kena sih Emang kesem banget Soalnya dengan cooldown yang lama pula Tapi kali ini Reka ispen mereka menguji hero yang bisa bermain Objektif Gaming Yaitu Kimi Kimi Ya bukan Kimi yang lain Kali ini dari Victim Mereka akan coba untuk ngebuang satu hero lagi yang sangat mengganggu Mungkin DG Tapi 1-1 ternyata Gak mau ada Crystal of Tank Gak mau ada satu marksman yang bener-bener bisa terbang dengan leluasanya Kari Sudah menjadi counter dari GROK Sebel gak mau kalo ada Kari di musuh? Kalo aku Milih GROK ya Kalo paling sebel kalo dengan Kari Terus apa lagi? Terus kalo misalnya DG juga njembelin Oke Sama reverse time nya tuh Tapi masih bisa di counter sama Power of Nature GROK Tapi kalo udah ketemu Kari Udah Selamat tinggal GROK Dan kalo kalo aku pake GROK Aku selalu minang Udah kita ngomongin Kari dulu Kari Oh jadi GROK sama Kari dalam satu paket Tapi ini Kali ini GROK dan Kari dipisahkan Malah kali ini GROK nya punya temen Cloud The Ninja Masya Masya Bisa dibilang menjadi hero yang cukup ngeselin banget Dengan movement speed Attack speed nya juga Bisa melakukan split push Untuk Nge-push ke Harith Objektifnya Tapi Harith Masih dipercaya oleh Santuy Apakah Santuy Akan memakai Harith Atau Parsha justru ya Karena kali ini Kalo misalnya kita liat dari Piktania Victim Ini Harithnya bakal dibabysit banget Eh sorry Kari nya bakal dibabysit banget Dibagi atau justru Harithnya nyolong 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 bahunya reka Bisa jadi sih Tapi nyolong juga bukan hal yang muda Karena dengan adanya GROK Dia bisa langsung Nge-golong dengan muda Seperti ini Yang dilakukan oleh Ney Diusir-usir aja Oleh Sanji Fire Missile Dikeluarkan Dicicil-cicil terus-terusan Untuk Mengusir Dan make sure Bahwa Santuy ngedapetin blue buff nya Iya Memang sekarang Matanya kalo Gak ngambil boss terlebih dahulu Ini bakal bahaya banget Di early nya kalo Mereka udah kehilangan blue buff pertama kali Dan bahkan Jadi kedua team Mereka langsung ngamanin Bahaya tanpa berlama-lama Karena mereka gak mau Adanya Curi-mencuri kali ini Dari kedua team Iya Impinya Mereka harus ngamanin buff Daripada beresiko Dicuri atau Mencuri juga Dan sehingga Sekarang gerakannya Ke arah mid lane Ada nih Baymax Yang tepat berada Mereka Wih Tolong Gatuh Dengan ratenya mengambil jungle Yang dipiliki oleh tim Reka kali ini Gak bakal mau kasih level ke Reklautnya bahkan Dan sudah cukup tertinggal juga Top lane nya miracle Yang level 3 Dan sedangkan Hari juga level 3 Sansu yang udah level 4 ternyata Iya Dia ngambilin jungle tadi Jadi bener-bener Yang dapetin X3 tambahan Untuk seorang Harith Dan bahkan Kita lihat Dari rekam Dari Baymax pun Masih butuh satu level lagi Iya Betul Tapi pergerakannya tentunya Harus menunggu Mereka akan Bermainnya gak akan terlalu barbar Harusnya Karena tidak dari core nya Tapi jangan pun sudah dikeluarkan Begitu sekarat Tapi melipir aja Kabur Ngebut Dan ada blazing duet Dari Baymax Apa yang akan dia lakukan Hanya sendirian aja Dan wow Nyaris aja Tipis banget itu Buh Kalo punya jantung Disangle Disangle Mokat Iya Kira-kira ada Slime shot terakhir Dari Onmawai Yang begitu sakit Emang ngeselin banget sih ya Kali ini mereka udah punya damage Tapi ternyata Dari Episal Arrow Dan juga Trap nya Belum bisa mendapatkan Seorang Chou yang Masih bisa immune juga Kali ini dengan Shinpo Ya tapi kalau kita lihat Dari arah bawah Dari Onmawai Sudah mulai ada rotasi Kali ini ke arah bawah Bersama dengan Rainbow Mencoba untuk Mencicil-cicil saja Damage Ke arah Seorang Masha Tersekutnya di atas Sajinya Mulai digebukin Sedikit demi sedikit Dan sudah ada Shinpo Sudah terlihat Lagi dan lagi Nih bersama dengan Sunco Mereka kayak Mereka masih bergurilan Tapi tidak dapat temen Tinggal tersisa 2 bar HP Dari Rezid Dan Rupanya dengan Movement Yang sangat cepat Nanti bisa kabur Dan tidak ada Lockdown Juga di respiting Mereka bisa mengatakan Mabe aja yang sebenarnya Sebenarnya juga sebentar ya Sedetikan doang Sedetik aja ya Dan kalau kita lihat Justru dari Reka Mereka benar-benar mencoba untuk nge-babyship ke arah amerika terlebih dahulu tapi udah mulai konek kali ini ke arah seorang murdhan berhasil dimankan oleh tim Victim lagi-lagi persennya di menit yang ketiga cukup pasif tapi yang dilakukan oleh reka esports begitu baik mereka mencuri Redbuff milik Victim Esports iya nggak dikasih redbuff kali ini seorang cow-nya dan juga mungkin bahkan karya kalau kita lihat tadi iya Renbo terlalu terlambat sih untuk recall dan bergerak ke arah redbuff-nya ini memang sebenarnya dari tim mereka mereka agak pasif karena ada dengan ada ya Parsha dari tim Victim bener-bener coba untuk mengatur tempo permainan yang dibawakan sama mereka juga ya mereka mau main agresif tapi sulit karena ada ya Parsha dengan Feeder Ice Track-nya yang bisa dibilang buka Fission cukup luas juga sedangkan dari mereka mereka bener-bener coba tarik ulur banget sih di arah atas di arah bawah mereka coba nggak dapetin objek sih mereka udah pilih satu turat ini bakal lebih enak lagi rotasinya Neneng neng 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 dan takannya di riset gitu aja ya Renbo nggak mau ngasih turtle gratis atau kasih sebuah chance untuk Victim Esports melawan pundi-pundi ya dan diara midlane ya Miracle begitu, Brann ingin mengamalkan satu poin gil dari sanyi masih bisa selamat masih bisa nabur dengan bantuan, memawei dan juga stunsto yang sudah bersiaga di arah midlane ya tapi cukup flow juga dari sarang miracle harus sedikit memukul mundur dan jangan terlalu memaksakan diarah mid juga exit bener-bener coba untuk bermain objektif diarah bawah kali ini mereka kalau coba rotasi lagi ngedapetin satu pundi-pundi tapi kita lihat wallchart sudah mulai dibuka oleh nih sudah mulai maju fungcur dan juga tondro sudah mulai dibuka Oh masih bisa di gocek Miracle ya masih bisa survive ternyata belum ada poin balasan di menit tempat kali ini dari reka esport mereka harus coba masih lagi tarik ulur set up ulang lagi setidaknya tulis satu persatu akan lebih baik buat tim mereka kali ini Yes kocakan mau tapi reka esport mereka mengamankan turret di araba temui turret pertama yang hancur di line of dan kali ini dari reka esport mereka bermain objektif dan victim esport mereka gagal untuk mendefense pergerakannya lagi karena buff nih sudah mencari informasi sedang apa victim esport dan rupanya begitu gagal dan berani sang batu ingin mencuri dibuff tapi rumahnya sudah ada sinting yang zoning out yang mengusir grog dari usaha mencuri Iya tapi kita lihat ternyata abisal eronya gak mengenai ke arah Sanji-sanjinya terpaksa mengeluarkan last insanity hanya untuk balik arah belakang tapi omawai sudah mulai oh nice banget disitu sih eh abisal eronya bener-bener on point banget ke arah omawai satu poin balasan di menit yang kelima dari tim reka akhirnya muncul kali ini iya wow itu gak tahu sih ketelakan terjadi bukan hanya di lalu lintas woi di gocek tapi kita lihat ternyata masih ada the wave dragon dari seorang miracle satu poin tambahan lagi untuk tip victim kali di arah bawah tapi rekanya langsung bermain dengan kura-kura iya kura-kura untuk menambah network mereka tapi Sanji begitu sekarat kali ini di gejah-gejah oleh mereka isport zit pun dengan satu barah HP yang tersisa masih memiliki flicker untuk kabur dari gemburan federa tapi sanji di arah midlane begitu sekarat walaupun saman forces di pop up tapi paymax masih bertahan di arah midlane seorang diri begitu berani tapi rupanya belum ada korban jiwa belum ada yang tumbang dari saling nge-trade damage aja ya dan kali ini victim bisa dibilang mereka menang dari sisi point kill tapi objektif harus tetap diperhatikan mereka belum dapetin satu turret pun dari tim reka dan reka udah ngantongin dua turret yang bikin reka bener-bener bakal enak banget kalau misalnya mereka mau rotasi untuk lakuin inisiasi woi iya mau lakuin segera jangan juga mudah banget tadi di sana sini buka langsung zaman force-nya berani banget di arah barang ke Sanji pun ready tapi rupanya blazing duet langsung berkarat semuanya tumbang dan pulang dari victim isport oh my way nyusul dua hero dari victim isport pun tumbang oh 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 parsanya bakal langsung di wild charge bakal langsung diputuh dengan power nation dari seorang bro ketika liat blocknya berdua masih cukup teki banget oke karya bakal terkena abisal Oero WB cell trap semua damage masuk karena karyanya bakal mundur gak akan terlalu memaksakan kali ini sedangkan dari reka mereka udah mulai bisa dibilang mengatap tempo permainan mereka kali ini tapi cinting pun apa sendirian bener-bener main sendirian ternyata dan kali ini last instant ini bakal dibuka moonnya berhasil di pick off tapi ney-nya juga harus berhati-hati karena empat sudah mulai datang dari victim kali ini apalagi sudah ada rainbow dengan karya yang bener-bener bikin perih banget sih buat seorang krok iya udah mulai nge sprint semuanya kabur dari gempuran victims e-sport mendefense dengan cukup baik tuh red yang kedua di ramai lane tidak berhasil disentuh oleh reka e-sport trus urusan berlangsung kali ini empat untuk tiga tapi dari sisi networknya begitu tinggi ke arah reka e-sport dengan perbedaan kali ini empat ribu network tentu udah beda kayak satu dua item iya kalau kita lihat partialnya udah punya light in tron keon dan bahkan laksalotnya udah punya endless battle kala mitri pura udah diamankan oleh seorang selena lena e-e dan dema hantar saat untuk kedua hero core juga di tim mereka yaitu masih ada di judul cloud tapi gak lupa juga disini ney pasti berani banget makin gak takut apapun dengan adanya yang hati yang hasil ngebuka juga makin pede tapi sanji yang gagal mencuri tardo eh lele-nya konek bahkan disitu dan langsung hilang pecah mortality nya kali ini masih bisa dipik off juga di arah bawah tapi kita lihat sekarang sudah mulai datang rainbow dengan speedy light wheel sudah mulai mencicil-cicil damage ke arah teman-teman reka tapi kita lihat ternyata sudah mulai hilang lagi ya dua budaya di arah atas iya ada dua versi dua di arah top lane rupanya bikin e-sport mereka kalah walaupun disini ada trade mereka-tereka yang sampai jadap teman lain satu korban lagi terjatuh dari victim e-sport dan gak cuma hero nya tapi turret nya juga remuk redap bakal tumbang kali ini di arah bawah dan di arah atas ada cry baby cry yang dikeluarkan oleh erjit eh suaranya? emang gitu kan? karena aku pengisi suara ya? enggak deh bisa anda mau cuan maaf kan dan kali ini dari reka mereka bener-bener coba untuk mendominasi jalan pertandingan empat turret dari kantongin kali semua objektif unggul banget dari sisi reka dari point kill dari net worth dan liat tuh buknya swing jauh banget ke arah reka e-sport kali ini berbeda 7 ribu budek? iya 7 ribu bisa dapet restek juga restek manis lagi? enggak, tight oh gitu sih? kalau restek manisnya? 5 ribu gile dahin kali ini nih sudah mulai maju dengan wild charge nya masih dibakar-bakar oleh sanji kali ini ada cry baby cry emote-emote lucu saja yang dikeluarkan tapi kita lihat oh ternyata terlalu berani dari serang erjit kali ini masih ada 2 of dragon juga BMAX bakal dikejar kali ini Flameshot dan juga kita lihat energi impact yang dikeluarkan oleh seorang Parsha lampu mencistan dan menyentikan pergerakan dari seorang Cloudy iya ini bisa menjadi titik dimana victim-e-sport bangkit ketika mereka berhasil melakukan pick-off terhadap BMAX dan juga RC tiara toplane oh lihat lagi-lagi mereka ingin mendapatkan lebih lagi moon-nya masih bisa kabur, masih memiliki finger ring roll akan diseruduk aja on my way oh sakit moot on my way oh dan bakal terakhir 1 sentuhan akhirnya on my way tapi diseruduk juga saling seruduk men seruduk nih berada di arah belakang balcasnya sudah keluar dan keduanya memilih untuk kembali saja iya benar-benar tapi mana saya Lord nya sudah muncul kali ini dan groknya tadi sakit banget sih kayak seruduk 1,5 bar Parsha mulai lenyap kita lihat Sinting kali ini masih ada the way of dragon yang bakal konek ke arah air dit kali ini masih punya flicker juga rainbow sudah mulai datang dan oh dibales flicker kali ini masih ada jet gundo udah mulai sakit dari kedua tim dan bahkan victim udah mulai dapetin turret lagi Kak di arah bawah pecah 2 pecah Sinting melawan split push dengan sangat baik kali ini victim-e-sport mulai bangkit perlahan tapi tapi disini reka e-sport sepertinya gak akan memberikan kesempatan jadi dari peredal inno defense terlebih dahulu ya Sansui yang membuka sama full depletion untuk keluar tapi Sansui sendirian terlalu jalan super dive dari Sansui teman-teman yang gak bisa untuk follow up bener-bener tapi kita lihat juga Merexel bakal oh bakil oh kira bakal dikepik off ternyata dia ngepik off 1 kali ini dan Renbo bakal dikejar kali ini oh my god momentum kembali didapatkan oleh tim mereka kali ini oh my god oh my god on my way jadi kali ini sudah mulai dicari-colek lordnya di arah atas tapi Rzid bener-bener ngegambung banget di arah bawah bukan oh Rzid maksudnya Sinting iya Sinting di arah bottom lane mencoba ngelawan split push tapi reka e-sport gak mau kasih gratis untuk individual dengan adanya Miracle yang dia ngelakuin split push di arah bottom lane dan di arah mid lane juga Bmax sudah bersiap bersamaan dengan teman-teman yang lain di arah top lane dan ada Rzid yang ngelakuin push juga ini lagi-lagi 3 lane yang difokusin oleh reka e-sport ngebuat viktim-e-sport bingung mereka harus nge-defense yang mana mau red mid lane top lane atau bottom lane yang ada lordnya defensenya buddhaya boleh gak? haaa gimana kali ini lele sudah dilewati begitu saja oleh tim-victim dari lord sudah mengarah ke arah bawah kali ini tapi Sinting masih 1v1 dengan Rzid di arah atas Sinting gak mau sederhana ada satu turret lagi yang tercolong dari tim mereka kali ini tapi video Rzid udah mulai dibuka dan masih belum ada yang connect abyssal arrow nya dari seorang moon juga oke Sanji udah mulai pecah viraga armor nya neneknya berada di paling depan coba untuk oh my god ini mulai masuk dari seorang cloud juga dengan sangat ciamik padahal dia belum buka dia belum buka boleh jadi liat kan iya oh oh ini betul ini sudah meledak biar mid lane nya bahkan saat pecah Immortality pecah Sanji hampir saja mau cut tapi RKA eSports mereka lebih berfokus terhadap inhibitor Sinting itu untuk melakukan inisiasi cara pulang mereka menemukan yang cepat backup yang sangat cepat pantui tersisa kali ini terlalu sapi banyak berduaan saja apa yang bisa mereka lakukan melawan mereka di sport bakal coba untuk fokus kalian masih punya immortality dan what ada post eh dan tiba-tiba pecah kali ini base dari tim victim mereka berhasil mengamankan satu poin lagi dan mengantongi 2-0 ini cukup menarik sih dimana aku pikir ini bakal kayak close game untuk keduanya tapi RKA eSports mereka datang ke MDL dengan sebuah kejutan